Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo jumpa lagi di channel saya kali ini saya akan membagikan cara bagaimana membuat pengait masker atau konektor masker seperti ini nanti saya juga akan mempraktekan bagaimana cara menggunakan pengait masker ini sekarang kita mulai saja bagaimana cara membuat pengait masker atau konektor masker kita mulai kita membutuhkan benang polester seperti ini lalu jarum dan benang jahit di sini ada jarum yang lubang benangnya besar seperti ini di sini saya memakai kancing kelapa tapi kalau kalian tidak punya kancing biasa juga boleh ada korek api ada pemotong benang dan hakpen saya menggunakan yang nomor empat baiklah kita mulai bagaimana cara membuat pengait masker atau konektor masker pertama-tama kita buat magic ring kita putar benang pada jari pelunjuk lalu kita membuat tiga rantai setelah itu kita akan membuat tujuh dobel korset dan tiga rantai lagi untuk para perajut pemula teknik chain dan double korset kalian dapat pelajari pada video saya yang pertama yaitu teknik dasar merajut untuk pemula bagian pertama dalam pembuatan pengait masker atau konektor masker ini kita menggunakan motif kerang atau seleset yang akan kita buat sebanyak 20 kali tujuh dobel korset sudah kita buat seperti ini sekarang kita akan membuat tiga rantai lalu kita buat satu single korset kemudian kita tarik magic ringnya motif kerang sudah jadi seperti ini setelah itu kita buat tiga rantai lalu kita putar kita balik seperti ini dan kita buat tujuh dobel korset di celah antara tiga rantai dan dobel korset selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tujuh dobel korset sudah selesai lalu kita buat tiga rantai lagi setelah itu kita akan membuat slip stitch ke bawah dan dilanjutkan dengan tiga rantai begitu seterusnya kita putar lalu kita buat tujuh dobel korset cara seperti ini akan kita ulangi sebanyak 20 kali selamat menikmati 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 bentuknya mulai terlihat seperti ini dan kita akan melanjutkannya hingga akhir sekarang sudah selesai bentuknya seperti ini kita akan menyelesaikannya di bagian akhir kita buat 3 rantai lalu kita buat slip stitch 1 slip stitch dan kita buat 1 rantai untuk mengunci bagian terakhir kita tarik kita putus dulu benangnya menggunakan korek api setelah seperti ini sekarang kita akan menyembunyikan benang bagian ujungnya kita potong dulu bagian yang kerasnya seperti ini agar mudah masuk pada jarum yang besar ini lalu kita slipkan seperti ini yang panjangnya kita potong dulu untuk memotong benang ujung sisanya kita akan rapikan dengan korek api seperti ini kita akan melakukan hal sama pada sisi sebelahnya kita gunting dulu lalu kita masukkan benangnya kita selipkan kita rapikan ujungnya sudah selesai sekarang kita akan menambahkan kancing pada kiri kanannya untuk mengait tali masker kita akan menjahit kancing menggunakan jarum menggunakan jarum dan benang jahit ini caranya seperti biasa kita memacang kancing kita ulangi 2-3 kali supaya kancing ini kuat untuk menyanggah tali masker setelah itu kita akan memasang kancing pada sisi sebelahnya dengan cara yang sama hasilnya seperti ini pengait masker sudah jadi sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara menggunakan pengait masker ini sekarang saya akan mengaitkan masker pada kedua kancing ini seperti ini caranya lalu sebelahnya lagi setelah itu kita tinggal memasangnya manfaat pengait masker ini adalah sebagai pengganti telinga kita saat kita harus menggunakan masker yang dikaitkan pada telinga kita semoga video ini bermanfaat terima kasih atas perhatian kalian jangan lupa like subscribe komen dan di share video ini sampai jumpa pada video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih